assalamualaikum welcome back to kikiara channel di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat camilan yang berbahan dasar dari tempe gambus atau tempe menjes nah camilan ini juga bisa loh dijadikan ide untuk usaha disini saya menggunakan satu papan tempe menjes seperti ini ini nanti juga hasilnya akan menjadi banyak kemudian tiga siung bawang putih dua butir telur merica bubuk dan garam secukupnya kemudian bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah tepung panir oke langsung saja kita akan ke cara pembuatannya kita gebrek dan kita cincang dulu bawang putihnya seperti ini so 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 berikutnya pindahkan ke wadah dan kita akan campurkan dengan bahan bungku yang lain kita campurkan garam dan juga merica bubuknya kemudian ditambahkan air secukupnya aduk sampai dengan merata sampai dengan gumpalan-gumpalan merica bubuknya bisa menyatu ya dengan airnya kemudian di wadah yang lain kita pocok telur dua-duanya kita berikan satu nah ini kita pocok lepas seperti ini pocok sampai benar-benar tercampur ya antara kuning dan putihnya telur berikutnya kita akan iris sesuai dengan selera tempe gambusnya ini jangan terlalu tebal karena nanti biar gurih dari bumbunya itu terasa disini saya pitih seperti ini miripnya ini saya jadikan 4 bagian ini ukuran sedang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempe menjahs yang sudah kita iris-iris kita celupkan pada bumbu yang sudah kita campur tadi kita celupkan di bumbunya jangan terlalu lama ya supaya tidak terlalu asin cukup sedentar saja kemudian selanjutnya kita akan menjendahkan ke wadah telur dan kita baluri kemudian setelah itu baru kita gulirkan di tepung panir supaya tepung panirnya bisa lengket ya oke seperti ini kita campurkan kita baluri dengan tepung panir selamat menikmati nah seperti ini tempe gambus yang sudah kita baluri dengan tepung panir ini sudah siap untuk kita goreng ya nah selanjutnya kita siapkan wajan untuk menggoreng tempe yang sudah kita baluri tadi ya tuangkan minyak secukupnya sekiranya pas kita menggoreng nanti ini bisa tenggelam di minyak ya supaya nanti tingkat kematangannya bisa benar-benar sempurna saat menggoreng kita harus membolak baliknya supaya tidak gosong ya goreng di api yang sedang saja jika sudah berubah warna seperti ini itu tandanya sudah matang dan siap untuk kita angkat selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton